Hai, halo semuanya. Selamat siang dan selamat datang ke The Ford ZX Talk. Selamat datang ke The Ford ZX Talk, langkah kemudian industrial automation, optimisasi dengan advanced analytics. Hari ini, saya Rangga dari tim bisnis delivery Sebra Cross akan menjadi moderator teman-teman sekalian untuk memimpin jalannya ZX Talk keempat kita. Nah, ada sedikit, mungkin buat teman-teman yang baru join ZX Talk kali ini, ada sedikit hal yang berbeda dari ZX Talk kita kali ini dibandingkan dengan ZX Talk yang sebelumnya. Karena pada hari ini, kita ada tiga speakers, karena biasanya cuma ada satu, dan kali ini kita berkolaborasi dengan Backhouse Automation Indonesia untuk menyuguhkan informasi terkait dengan aplikasi automated system untuk diaplikasikan di sektor industri Anda. A brief explanation about ZX Talk. ZX Talk sendiri adalah suatu rangkaian dari seri webinar yang disulanggarakan oleh PT Sebra Cross Technology untuk memberikan wawasan seputar solusi teknologi industrial revolution 4.0 atau industri 4.0 dan aplikasinya bagi transformasi digital untuk industri di Indonesia. Mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan, terutama guidance untuk jalannya sesi ZX Talk 4 kita pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan Q&A session. Jadi, jika nanti teman-teman ada pertanyaan, yang ini ditanyakan kepada speakers kami nantinya, teman-teman bisa menanyakan melalui chatbox, atau mungkin jika nanti masih ada waktu tersisa di masing-masing sesi. Karena kita kan ada tiga speakers, jadi akan ada tiga sesi terpisah. Jika nanti masih ada waktu tersisa di masing-masing sesi, teman-teman bisa menggunakan feature recent yang ada di Zoom untuk kemudian kami berikan grant untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon supaya teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada speakers kami. Well, with that being said, mungkin ada baiknya saya perkenalkan dulu siapa saja sih kira-kira speakers kita pada hari ini. Yang pertama akan ada Mas Aditya Yohan Budhisasitya dari Business Relief Team ZB Across Technology. Lalu akan dilanjutkan oleh Mas Andy Wibowo dari Backhouse Automation Indonesia, partner kami. Dan juga yang terakhir akan ada sesi yang akan di-deliver oleh Mas Edward Christian dari tim data dari ZB Across Technology sendiri. Selamat siang, Mas-mas semuanya. How are you doing? Terima kasih sudah bisa join di ZX Talk yang keempat. Bagaimana kabarnya, Mas? Siang, siang semua. Siang, Mas Edward. Semua. Sehat, Alhamdulillah. Sehat, sehat. Mana-mana ya. Sehat, sehat. Masih stay at home semua ya? Masih. Masih, masih. Agak serem juga, karena belakangan kasus COVID lagi naik lagi di Indonesia. Ya, hopefully dengan kita stay at home, terus kita bisa disiplin masing-masing dari kita untuk menjaga protokol kesehatan atau prokes, kita harapkan tentunya kasus COVID bisa kembali stabil atau even, let's hope that ini-ini kasus semua bisa hilang deh. Amin. All right. So, without further ado, mungkin saya akan, ini ya, kita langsung saja mulai untuk sesi yang pertama. It's going to be delivered by Mas Aditya Yohan Budi Sasyatya, atau Mas Adit. So, I'm just going to read a short resume about him. Mas Adit sendiri adalah anggota dari business delivery team dari SebraX yang memang menginyam pendidikannya dalam bidang mechatronics, robotics, and automated engineering dengan pengalaman kuat dalam project engineering and management yang di dalamnya termasuk scope management, change claim management, process automation engineering. Fakta unik tentang Mas Adit ini ternyata dia suka meraci kopi. By the way, kopinya enak, guys. Saya sudah coba sendiri. But obviously, we're not going to talk about this today, Mas Adit, ya. Yeah. In fact, kita akan berdiskusi mengenai industrial automation in general dulu. Oke, Mas Adit, actually, before we start the session, saya sedikit ada pertanyaan sih untuk Mas Adit yang intrigued me quite a bit, actually. Banggung. Kalau kita lihat tema dari ZX Talk kita yang keempat kali ini, next step of industrial automation, optimization using advanced analytics. So, it's pretty obvious that goal atau ultimate phase dari industrial automation itu sendiri adalah How can we do the optimization using advanced analytics? But for sure, it's not an easy job. Istilahnya kalau mungkin teman-teman di sini ada yang ngikutin Marvell gitu ya, itu nggak segampang Thanos menjentikan jarinya terus boom. Optimization using advanced analytics. Instead, di dalamnya ada journey atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, kira-kira tahapan-tahapan tersebut itu seperti apa sih, Mas? Karena itu bisa menjadi, bisa jadi ini ya, jadi baseline untuk kita semua di sini, terutama mungkin audience yang hadir yang memang industrinya spesifik ke ini ya, industrial automation, untuk menjadi baseline where to start and how to start it. So, you can directly answer my question, atau mungkin kalau misalnya jawaban dari pertanyaan saya ada di presentasinya Mas Adit, you can just start the presentation, Mas. Thank you. Oke. So, I'm going to share my screen ya. Thank you, Mas Rangga, for the kind introduction to answer your question. Kebetulan kita sudah menyiapkan beberapa materi, saya, Mas Edi, dan Mas Edward, dengan masing-masing sesuai dengan masing-masing ekspertisenya, and I'm going to share my screen now to answer that question. You guys see my screen? Yes, Mas. Oke, siap. So, I'm going to start it aja ya. So, next step of industrial automation, automation using advanced analytics. So, tap time yang akan saya bahas hari ini lebih ke combining IOT, industrial analytics, which is one of two of industrial 4.0 pillars sebenarnya. And our tagline juga pas, bridging the gap between data and business and bank, I'm going to sedikit, jelaskan sedikit. So, before we start, I'm going to coba jelaskan siapa sih Sebra Cross, what are we, our solutions to apa aja, and why am I right here talking to you right now. So, basically, we have three capabilities. The first one is data science industrial IOT. Of course, nyambung banget dengan topik hari ini. Kedua, ada digital strategy and business consulting. We consider this as a must, because dalam proses digital transformation, pasti akan change, akan ada banyak change management. Dan itu projeknya akan sangat panjang. So, that's why we offer that as well. And the last, but not least, product and technology development. So, we keep on building a continuous product and technology development cycle, which is ada team, ada dedicated team di dalam organisasi kita juga. Jadi, kita ada di acquire and aggregate, which is IOT platform, CRS IOT device, and you see Backhop as well, and analyze and activate. Now, this is the unique part of this, because sesuai dengan tagline, bridging the gap between data and business impact, and actually, you have been doing acquiring and aggregating data. It was already in the industrial revolution 3.0 and 4.0 in the beginning. That's the idea of 2015-2016. And then, analyze and activate is more of an optimisation tersebut. That's why our role comes here. We're bridging it. So, we're not just bridging the data or bridging the solution. We help you to cross that, to go further. That's the idea. So, this is our products, data management. This is the middle. This is the center of it all. Data, ada data pipelining, analytics modeling. So, this basically prepare all of your data, cleansings, baru diolah menjadi insights yang lebih berguna. Parameter-parameter operasional and business yang sangat lebih berguna. Kedua, ada IOT platform. This is a bit different than data platform. The idea is almost the same. Tapi ini lebih untuk device management. Jadi, industrial communication protocol, using APIs, M2M, M2PT, even over developing OPC UA as well. So, and then, this is yang diinginkan dari semua orang. Digital control tower. Why does it call a digital control tower? Basically, because the control tower sees all and knows all. And ini adalah multi-level dashboard. I think, bukan cuma sekedar menunjukkan parameter biasa, tapi lebih ke insights-nya. Which is one of the goals in Indonesia 4.0, which is visibility and transparency. Last but not least, main highlight of today is advanced analytics. So, acquiring sudah, and then you create a modeling based on that, using machine learning. And the target is to have a visualization and decision-making capabilities. Either it's a predictive, simulation, optimization, depends on the use case. So, it's a case-by-case solution. Let's jump in aja, ya. Industry revolution 4.0. What's next? Okay. So, I think all of you knows this. This is a classical timeline and diagram talking about industry revolution timeline. We're currently at this. We're at the transition from 3.0 to 4.0. The difference between 3.0 and 4.0 is like, for those of you who understand blockchain, it's more of moving from a centralized model to a decentralized model. So, the idea is to have a smarter devices to do analytics dari macam-macam level. So, the top keywords, operations and productivity keywords of the future, it's the main pillars of industrial 4.0. First is real-time visibility, of course, to be able to make decisions quickly, not just quickly, but accurately. Second one is advanced analytics, which is sharpen your insights, menjadi data yang lebih berguna lagi. Ketiga, ini juga lagi hot-hot-nya, IoT, reliable connectivity, terutama 5G. Lagi rame banget, 5G, LoRa, and itu untuk yang public spaces, untuk yang open protocol yang industrial, ada OPC UA, yang untuknya, but not least. Ini yang lagi rame banget, last 10 years juga, hyper-ledger blockchain, untuk traceability, and macam-macam lah. It's for your supply chain, basically. And this is the main difference, one of the main difference in terms of infrastructure. How does industrial IoT, industrial analytics, are transforming and disrupting multiple operations, technical business aspects? because from the hierarchical system, bakal diubah menjadi sistem yang decentralized, smart device. And this is where analytics comes into play. Jadi gak cuman di cloud computing, it's not in the cloud doang, tapi juga di edge. So, we're doing the training and modeling in the cloud, but we're deploying the model semacam tiny ML on the edge level. So, that's basically, the idea of smart devices, sorry, comes into play. So, you need the main differences. It's not just, oh, any connect ke cloud. Gak, gak, gak sesimpel itu. There's a deeper understanding beyond that. So, let's dive deep again. let's start your original transformation journey in the manufacturing and process industry. So, we've created a matrix here. So, it's more of a, it's to get the idea where you are today. Jadi, biar lebih paham gitu. So, the X axis is intellectual revolution 4.0 understanding. So, it's your knowledge against whatever is going on, robotics, cloud computing, macem-macem lah. And then, the organization readiness itself. So, gak bisa langsung dipaksa untuk telan aja. It's not as easy as that. And we divide it into three, infrastructure, technology, human capital. The first one is the penerapan teknologi tersebut. Kedua, mengaplikasinya terhadap infrastruktur bisnis Anda. The O.T. sampai IT level, macem-macem. And the last step is the resource stage where the human capital dari organisasi Anda sudah mulai paham. So, you're starting to have your data science and data analysis capabilities. So, that's the idea. What you want to be is basically at today, di tengah sih. Tengah ke atas, it's what you want to be. Tapi gak masalah. Yang di warna kuning pun, it's okay. There's no problem there. You can start anywhere basically. But this is just a general knowledge. Most of the players yang we've encountered, we engage with, rata-rata di sini. Jarang banget yang di sini. This is, this is, mungkin jarang banget. Depends on the scale and depends on the business line juga. So, that's basically it. let's start. Next part is always the ultimate question. The where and how do I start? This is always the classic question which sebenarnya jawabannya bukan kami yang tahu, tapi Anda yang tahu. Rata-rata, kalau ketemu dengan digital team atau meet with the management level or meet with any user, mereka langsung mau ke sini. Implementation. This is where the problem is going to start. Karena the idea is this. You need to analyze. You need to understand how does your business work? What is your business model? How does your value chain work? How does your supply chain work? How does it complements all of this mini components menjadi jadi suatu yang lebih komprehensif? The short answer is you just start here. That's it. We need to start analyzing your data. Start to the middle. Basically, ini focus on your value chain, not your supply chain. Focus on the processes yang adds value, not decreasing value. So if you can see here, divide it into two. So on the right side is the demand analytics, which is a small portion of it. And the supply analytics, which is always the struggle with the operations and production team. Tapi if you think about it, the demand analytics, it's a big funnel actually. So inputnya besar. so you need to give a compensating output, the optimized output. The idea is to have both streams analyzed and optimized so you can have suitable or the right supply and demand matching at the end of the day. That's what you want. The right, not. Not. Gak lebih, gak kurang. Sorry. So let's jump into use cases. Kita kolompokkan ke dalam dua sektor. Yang pertama, ada plan asset management. Yang kedua, ada plan asset optimization. Sesuai dengan deskripsinya, Anda bisa baca sendiri. Plan asset management lebih refer ke how does your machine works, how does it, behavior ya gimana, terutama for legacy machines, old machines yang gak punya sensor, macem-macem. Plan asset optimization lebih ke how does your process optimize untuk menghasilkan yield yang lebih tinggi. How does your supply and demand matching di optimize biar lebih match. Kayak gitu-gitu. Okay, let's start with the first use case which is the plan asset, plan asset management is improving data visibility in the process industry. This happens all the time. Contoh, there's a company FMCG, chemical, product, food and beverages, goods. In a classic problem, they have multiple plans and operations, fokus on multiple type of business models which create an unfixed demand trends. Jadi suplanya akan kebingungan in this case an operations team. Process hundreds of production batches consists of different products a day. Lebih pusing lagi. they have the right infrastructure, they have SCADA, they have ERP, they have also their specified manual data web-based or just software-based. Tapi too many dashboards ini nggak bisa dapet in real time. Process status, they don't know. Asset status nggak ngerti. Management juga bingung. What is my bottom line? Harus nunggu akhir bulan dulu to understand that. Even the PPICV juga kesusahan. OE-nya gimana? Supply-nya gimana? Saya harus beli berapa? Ke supply-nya harus beli berapa? Jadi, nggak ringkas. This is the digital control tower came to the picture. This is the data infrastructure. Basically, secara data, it's pretty simple. You collect all of the data yang you need. All of the important parameters. Ini yang tahu Anda. Bukan kami. We just support and everything. So, balik ke framework yang awal, you start analyzing the important metrics that you need to understand dari ERP system Anda, from your operations, engineering and maintenance, macem-macem. So that nanti bisa create suitable digital control tower dashboard yang works for multi-level not only for one user only. Kalau tadi data infrastructure ini lebih ke OT dan IT infrastrukturnya. Bagaimana koneksi dari bawah ke atas? You can see here, saya tandain ada kuning, hijau, merah. Ini sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma lebih ke state of your plan. So, plan Anda, apakah masih old machine semua, nggak punya controller, fine, there's no problem with it. You can use edge device. Edge device dari manapun, in this case, since we partner with Backhoff, we're putting Backhoff here. They have a powerful PC-based edge devices. This part ini mungkin bisa dibilang setengah jadi. They have SCADA, but ada beberapa metrik dari mesin lain yang mereka mau tarik juga. So, you add that and you combine all the data juga. Di sini the paling siap juga, tapi again, it does not give those important insights. You need to work on, you need to process the data lagi. That's basically it. Semua ini bisa dikonek ke platform kita which is suitable for any kind of inputs and then process menjadi valuable insights. So, this is basically the benefits and conclusion. So, ini tadi ya, upstream and downstream tadi. So, benefits-nya cukup serana. Diesel control power provide you transparency and visibility real time. Which is, ini important and still very rare in manufacturing industry and provide a single source of truth. Jadi, nggak ada tuh. From department A ngomong, Pak, datanya sekian. Department B ngomong datanya gimana. nggak ada tuh. Cross check data. We know where we make the mistakes. That's it. Jadi, lebih cepat. and then and then untuk yang lain ada real time OE monitoring the landline for the benefits. Okay. So, I'm gonna saya dikasih tau waktunya udah habis. I'm gonna skip through it. So, this is the second use case. I'm gonna make it very, very quick. Sorry. So, after you connect all of the data, the second step is the industrial optimization itself. Engineering and maintenance sudah tau sih. Abilable inside shell. Saya tau mesinnya nyala kapan. Production scheduling saya udah tau. Saya bisa bikin scheduling. Tapi kok masih nggak match ya? How do I match it ya? Sama dengan sales and marketing mereka juga real time status and condition-nya sudah mulai tau. Tapi mereka, yang mereka butuhkan kan bukan itu. Mereka butuhkan pricing, a good pricing strategy in the next three months, six months where they can forecast revenue masuk. Karena if you're doing wholesale, you need to have your pricing strategy updated every day or every week or every month. EPIs in procurement same as the engineering and maintenance team. But what they need is a projected production and procurement strategy to their supplier. So, it's more related to their cost component strategy. Management team sama. But what they need is a forecasted operation top line and bottom line. Okay, then this is the framework for the optimization. Sama kayak tadi. So, if you're implementing a digital control tower, basically you're here. What it provides, it provides a real time OEE tracking and monitoring. So, EE is an important metric in the manufacturing industry. It provides the recommended six big losses which is an important metric as well. Yang kita bisa olah. we put in the database three months, six months, or 12 months and then we create a modeling out of it so that we can have a better analytical model based on that. That's basically the idea of this use case. So, ini yang tadi, visual control tower. If you add that, basically you have this. Advanced Analytics acts as a complement. So, it complements the assisting data bank. it enriches the insights. It sharpened the insights. Jadi, lebih ke menggunakan metrik-metrik yang sudah ada untuk mengolah menjadi data yang baru atau data yang lebih tepat daripada data yang sebelumnya. Seperti itu. Contohnya, yang paling dibicarakan di manufacturing adalah line balancing dan predictive maintenance. But we're going to talk about line balancing. So, and this is the results and conclusion of line balancing. And why does it an important aspect in the manufacturing industry because what you want is you want to increase your production yield. The idea is to have a lower COGS per production or per product. That's what you want. And lower waste, minimal waste, not minimal waste, not non-waste. It's impossible. Minimal waste. So, the idea is to have an OEE yang dari 65%. You want to use all of that data. You want to simulate and optimize. katakanlah ke 70% atau 75%. And if you want to go there, parameter mana yang harus di tweak nih dari production line saya. Katakanlah mesin A saya harus ganti cycle time yang menjadi speed mesin yang menjadi A menjadi X. Mesin B saya harus apain. Macem-macem. So, that's basically the idea of line balancing. To have clear value chain tadi and then bisa tahu supply and demand matchingnya kayak gimana so that you can have your operational profile kayak gimana sih. That's basically it. Jadi, itu dari saya. Maybe next, saya udah suasai sih. Maybe next akan lebih dalam karena akan lebih sifatnya akan lebih technical and more technological dari sisi OT dibantu oleh Mas Andy dan Beckhoff dan dari Advanced Analytics semakin Mas Edward. Itu. thank you. If you have any questions. Thank you very much Mas Adit for a very clear presentation for the very clear explanation as well. Actually, ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke saya share private di chatbox. Okay. Gak di di chatroom yang general. Cuman, unfortunately, due to the very limited time as well. Kita harus skip Q&A session untuk Mas Adit. Tapi, don't worry. Nanti kita akan ada compiled Q&A sessions di belakang ketika nanti speaker kita yang terakhir Mas Edward selesai memoparkan materinya. So, let's move on. Again, thank you very much Mas Adit for the great presentations. It really opens our eyes, my eyes especially, related to the general operative condition and industrial automation. Okay. As I said, guys, let's move on to the next session which will be delivered by the representative from Backhouse Automated Indonesia which is our partner. It will be Mas Ndwi Bowo or Mas Nd. I'm just going to read a brief resume about him. Mas Nd, sebelum menjabat sebagai senior sales engineer di Backhouse Automation Indonesia, beliau telah berpengalaman selama 6 tahun sebagai technical sales engineer dengan latar belakang pendidikan dalam spesialisasi mechatronics, robotics, dan automated engineering. Beliau memiliki double degree, mendapat double degree dengan double degree dari salah satu institusi di Jerman dan sedikit fakta unik tentang Mas Nd adalah ternyata dia suka baking dan juga suka nonton movie. So without further ado, Mas Nd, I'll leave the decision to you, but before that mungkin ada sedikit ini ya, again, tadi Mas Adit sudah menjelaskan sedikit secara general tentang industrial automation, which then leads me to a question actually, tadi Mas Adit sudah menjelaskan overview-nya, saya jadi penasaran kira-kira in terms of technological trend yang sedang berkembang di industri saat ini untuk men-support complete atau advanced level of industrial automation itu seperti apa sih Mas Nd, and how can backup support that? Thank you, Mas Nd. Thank you, Mas Rangga. Mungkin pertanyaannya Mas Rangga bisa saya jawab nanti waktu di presentasi saya aja ya, biar lebih. That's perfect. Thank you. Oke, kalau gitu saya boleh mulai sekarang? Ya. Oke, first, terima kasih. tim dari Zebraker sudah mengajak Backoff untuk join di webinar ini. Jadi, di sesi ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengimplementasi industrial IoT menggunakan teknologi dari Backoff. Sedikit mengenai company, Backoff ini kita perusahaan asal Jerman dan kita sudah ada di 75 negara termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia, jadi di Backoff semua produk Backoff itu made in Germany karena semua manufacturing facility kita ada di Jerman. Jadi, teman-teman di sini kalau menggunakan teknologi Backoff ya menggunakan produk dengan kualitas dan teknologi Jerman. Oke, kalau di Indonesia kita ada di Kebon Jeruk kantornya, jadi kalau situasi sudah membaik mungkin teman-teman kalau mau main ke kantor boleh, tapi bikin janji dulu ya. Oke, jadi Backoff kita ini besar di Factory Automation. Jadi, kalau di Factory Automation kita biasanya kenal dengan namanya teknologi PLC. Nah, disinilah Backoff kita merevolusi teknologi automation itu dengan mengusung teknologi namanya PC-based control dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 1986. Jadi, Backoff punya lebih dari sekitar 40 tahun experience dan know-how di PC-based control itu sudah lama banget lah dan sampai sekarang pun berkembang dengan sangat pesat. Nah, kalau mau tahu bedanya PC-based control dengan traditional PLC ya mungkin teman-teman bisa lihat di webinar-webinar Backoff selanjutnya atau webinar Backoff yang sebelumnya ya. Oke, nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Rangga tadi. Jadi, trendnya ke arah mana sih teknologi automation sekarang? gitu ya. Nah, kalau dari sisinya Backoff kita bisa melihat teknologi PC itu bisa menjadi foundation yang kuat untuk di era industri 4.0 ini. Kenapa? Karena di era sekarang ini mesin-mesin itu ya semakin kompleks ya. Mesin-mesin semakin kompleks dan juga butuh high computing power lah. High computing power. Nah, kaitannya dengan industri 4.0 adalah kita kan di industri 4.0 kan ada yang namanya data acquisition lah, data analytics, edge processing, dan lain-lain. Nah, Backoff ini kita bisa menjadi jembatan antara OT level dengan IT level. Jadi, kalau biasanya kalau di OT level ya pasti kita bicara tentang machine control. Machine control which is apa ya untuk PLC, untuk HMI, dan lain-lain, robotics, dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara ke industri 4.0 itu kita sudah masuk ke rananya IT nih. Nah, jadi mulai dari kalau pakai teknologi PLC biasanya mereka kalau udah nyenggol-nyenggol IT nih biasanya mereka butuh lagi PC lagi, mereka butuh communication gateway lagi. kenapa Backoff dengan PC-based control ini bisa menjadi jembatan atau foundation yang bagus? Karena Backoff bisa menjadi jembatan antara di OT level dan IT level semuanya dalam satu hardware dan satu software. Jadi, solusinya end-to-end. Jadi, dari bawah sampai atas di Backoff kita bisa provide. Seperti itu. terus lanjutnya jadi kalau misalnya kita boleh rangkumkan kenapa sih dengan implementasi IoT itu kita bisa menggunakan PC-based system. Apa sih benefit-nya? Yang pertama tentunya adalah all-in-one hardware. Jadi, untuk yang tadi saya udah jelasin jadi untuk automation control dan IoT semuanya ada di satu hardware. Kemudian juga software-nya apa? Software-nya menggunakan TwinCAD. jadi untuk implementasi itu lebih mudah karena all-in-one software juga di TwinCAD itu sendiri. Jadi, TwinCAD ini sebenarnya sangat-sangat powerful dan banyak fitur-fitur yang bisa kita buat di sana yang bisa kita pakai di sana. Jadi, mulai dari programming logic-nya sampai konektivitas ke cloud semua ada di TwinCAD ini. Kemudian juga PC-based system ini powerful karena menggunakan PC processor jadi kita bisa compute a lot of data karena industry 4.0 ini kan sebenarnya kan aktivitas utamanya kita menarik data kita mengolah data kita menganalisa data nah dengan processor yang powerful semua itu bisa digunakan secara seamless. Nah kemudian apakah PC-based back-off ini cuma bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang kompleks gitu nah enggak juga jadi di back-off karena kita menggunakan PC processor juga jadi scalable jadi ada PC-PC yang memang performance-nya low sampai yang high performance pun back-off sediakan gitu kemudian jadi artinya kalau punya PC harus komunikasi dengan PC doang dong enggak juga jadi back-off kita menganut sistem open juga artinya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai macam protokol kemudian juga karena ini software implementation jadinya untuk 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 melakukan suatu aplikasi itu menjadi lebih mudah karena semuanya by software bukan by hardware sehingga ketika kita di masa depan misalnya kita pengen nambahin fitur apa gitu jadi kita tinggal implement by software semuanya jadi tanpa perlu ada hardware otaknya lagi lah istilahnya gitu selama PC-nya masih kuat jadi bisa dibilang dengan PC-based system itu future proof jadi apa yang diinvestasikan saat ini masih bisa relevan di bertahun-tahun yang akan datang ya nah kalau PC-nya ternyata udah gak mumpuni lagi gimana pak ya tinggal di upgrade aja gitu nah untuk software-nya yang lama itu masih bisa jalan di PC yang baru jadi tinggal tambah fitur yang diinginkan aja jadi everything kita buat lebih mudah lah dengan back-off oke nyambung yang tadi ya mengenai scalability jadi range dari industrial PC-nya back-off itu sangat luas dari yang simple system sampai yang complex system yang seperti multi-core intelzion juga ada jadi disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya dan menariknya adalah semuanya ini bisa diprogram menggunakan TwinCAD ya namanya TwinCAD software yang sama baik dari yang simple system sampai yang complex system dengan satu software aja gitu tanpa perlu software yang berbeda-beda lagi untuk setiap aplikasi atau mungkin setiap setiap tipe industrial PC-nya gitu oke nah kalau di aplikasi IoT biasanya kita yang paling populer itu adalah tipe ultra compact edge device ini ya dari seri C6015 C6017 dan C6030 jadi ukurannya sangat mini kalau yang kecil ini sekitar 8x8 cm aja tebalnya sekitar 4 cm jadi sangat mini sekali tapi sudah sangat powerful sekali gitu nah kalau yang embedded PC yang langsung terkoneksi dengan I.O ini juga sangat populer sekali untuk aplikasi industri 4.0 nah ngomong-ngomong soal I.O jadi tentu di field kita perlu I.O kita perlu akuisisi data dari sensor ataupun dari device-device yang lain nah di backoff juga kita menyediakan berbagai macam varian I.O dan sifatnya itu modular dan extendable jadi dari I.O yang digital analog serial ethernet I.O yang explosion proof pun kita bisa combine itu jadi satu jadi sangat fleksibel dan sangat lengkap sekali sebenarnya di backoff kemudian juga yang tadi sudah saya singgung backoff kita mengandung sistem open connectivity jadi kita bisa support berbagai macam field bus dan protokol yang common ada di industri seperti contohnya profibus ethernet IP ethercat mode bus dan lain-lain selain itu backoff juga menyediakan special I.O salah satu contohnya adalah I.O untuk power monitoring jadi kita bisa monitor berbagai macam value dari current voltage power energy cost speed frequency dan lain-lain jadi untuk untuk energy monitoring contohnya kita tidak perlu tambahan power meter lagi cukup di satu sistem dengan I.O backoff itu sudah kita bisa dapat data yang banyak sekali oke nah terus pertanyaannya adalah gimana sih cara implementasinya gitu kan jadi kalau di field level kita bisa koneksikan berbagai macam sensor sensor PLC maupun device dengan berbagai macam field bus dan interface dan protokol juga nah kemudian data tersebut bisa kita akuisisi dan kita proses datanya di edge device yaitu IPC-nya backup itu sendiri nah karena ini udah IPC juga udah PC ya jadinya kita bisa juga taruhin database juga langsung di di sini di edge device-nya nah setelah itu datanya kita olah di edge processing kemudian data itu bisa kita kirim ke cloud ataupun ke server melalui berbagai macam protokol beberapa diantaranya adalah OPC UA MQTT dan API nah tentunya data yang sudah kita tarik dan simpan di cloud ataupun di server itu kan sangat berharga sekali dan apa gunanya kita udah tarik data capek-capek tapi kita tidak olah dan kita tidak analisa nah manajemen data pengolahan data analisa data itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan secara asal-asalan gitu ya kenapa kalau kita lakukan secara asal-asalan ya kita tidak bisa mendapatkan insight yang real gitu nah disinilah sebenarnya expertnya yaitu zebra cross tim dari zebra cross bisa menyediakan advanced analytics yang sudah dijelaskan oleh mas Adit tadi sangat baik sekali jadi kita bisa mendapatkan insight yang lebih baik yang lebih real dan end-to-end oke nah selain di di atas di cloud atau di server sebenarnya back off kita juga bisa melakukan edge analytics oke nah disini sebenarnya saya ada garis bawahin OPC UA ya kenapa karena OPC UA merupakan de facto standarnya untuk implementasi industri 4.0 karena di near future visinya adalah banyak device-device yang bisa ngobrol satu sama lain dengan bahasa universal yaitu OPC UA jadi ini sangat penting sekali dan menariknya adalah di region kita di ASEAN OPC Hub itu di host oleh back off jadi teman-teman bisa mendapatkan support yang lebih cepat dan lebih baik oke nah ini karena berhubung waktunya lumayan sebentar lagi udah mau habis juga saya langsung aja masuk ke use case ya tadi dari Mas Adit juga sebenarnya udah menjelaskan use case-nya dengan sangat baik sekali nah disini saya ingin menceritakan use case yang kita temuin nih yang back off temuin di lapangan di lokal di Indonesia jadi yang pertama sebenarnya dalam implementasi IoT awalnya saya kira itu saya tahu banyak mengenai kondisi lapangan tapi justru saya banyak belajar dari user-user ini sebenarnya jadi tiap pabrik itu punya pain points-nya masing-masing bahkan tiap production line tiap mesin punya masalahnya masing-masing nah saya akan share real use case yang pernah saya alami yang pertama ini ada company X company X ini dia banyak punya banyak production line sampai 30 lebih seingat saya jadi pain points-nya apa mereka tidak tahu sama sekali tidak termonitor sama sekali production line mereka itu seperti apa kondisinya dari machine status production output dan lain-lain jadi laporannya laporannya sih ada itu laporannya ada cuman tidak real time jadi agak sulit untuk mengontrol produksi apalagi kalau misalnya order lagi banjir order lagi banjir bagaimana cara mereka mengoptimalisasi production line mereka jadi solusinya adalah kita beberapa line kita koneksikan dengan satu PC-nya backoff sebagai edge device dan di setiap mesin kita extend dengan remote I.O. disini kita bisa tarik sensor data dari sensor baik itu sensor baru ataupun mungkin sensor-sensor existing yang kita bisa tap signalnya kemudian juga ada beberapa mesin beberapa line yang kita tarik data dari PLC-nya tapi sebagai notes ini mesin-mesin mereka tuh mesin-mesin legacy mesin-mesin tua jadi ya tentu ada yang nambah sensor ada yang bisa kita tarik PLC-nya nah result-nya seperti apa sekarang mereka bisa memonitor semua kondisi di lapangan jadi salah satu parameternya adalah machine status jadi mereka bisa tahu mesin yang running mesin yang stop terus mesin yang maintenance mesin yang standby yang mana-mana aja dan mereka bisa monitor semuanya dimanapun nah setelah implementasi mereka bisa lihat apa sih mereka bisa lihat bigger picture dari production line yang mereka kemudian mereka juga tetap bisa melihat detail pictures dari production line yang mereka jadi semuanya itu transparan sehingga mereka tahu ketika ada order masuk tahu mesin mana yang ready mana yang tidak jadi mereka bisa melakukan production planning dan line balancing lebih baik secara real time seperti yang tadi sudah dijelasin sama mas Adit jadi ini pun mereka sebenarnya belum punya mesh jadi baru monitoring aja mereka analisa dari hasil monitoring itu pun benefitnya udah banyak banget gimana kalau mereka udah connectivity ke mesh nya oke kemudian juga decision-decision yang diambil juga bisa lebih tepat karena based on real time condition ujung-ujungnya kan mereka bisa increase OEE dan juga bisa increase profit oke kemudian ada use case kedua nah use case kedua ini menarik sekali kenapa karena kadang-kadang kita di lapangan kita nggak tahu problem itu ada sampai benar-benar kita lihat datanya sampai benar-benar kita analisa datanya jadi company Y ini mereka punya banyak cluster-cluster production satu cluster ini mungkin ada sekitar 8-10 mesin kemudian mereka implementasi monitoring system menggunakan IPC-nya back off setiap mesin kita koneksikan dengan remote IO-nya back off jadi satu cluster mereka taruh satu edge device dan semua datanya kita pull di satu local server dari implementasi ini mereka bisa monitor dimanapun dan kita bisa melihat contohnya salah satunya di cluster 6 ini shift 1 mereka bisa lihat OE-nya sekian terlihat bagus terlihat bagus kemudian mulai setelah datanya dianalisa kok ada yang aneh anehnya kenapa ketika dianalisa kok setiap hari Jumat jam 11 sampai jam 1 kira-kira performa mesinnya turun performa mesinnya turun bertanya-tanya kenapa ternyata suspeknya adalah karena setiap hari Jumat jam segitu ada sholat Jumat tapi masalahnya operatornya yang di cluster-cluster ini semuanya wanita wanita tidak ikut sholat Jumat penyebabnya apa setelah diselidiki ternyata yang membawa raw materials untuk ke mesin-mesin tersebut adalah para pria jadi karena pekerja prianya lagi sholat Jumat jadi raw materials kurang jadi mesinnya disengaja dipelanin sama operatornya itu kan menyebabkan performancenya turun makanya setelah mereka tahu itu mereka bisa langsung action mereka langsung melakukan improvement improvementnya gimana yang untuk bawa raw materialsnya diganti ke wanita di hari itu dan di jam itu jadi mereka bisa schedule human resource juga jadi dengan implementasi monitoring ini semuanya itu jadi transparan jadi kita bisa tahu hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya dan langsung kita bisa melakukan improvement improvement itu tidak hanya soal mesin-mesin-mesin tapi juga soal human resource juga jadi ingat industri 4.0 tidak melulu soal mesin tapi juga ada manusianya yang perlu kita improve jadi benefitnya itu end-to-end setelah implementasi improvement di sana-sini mereka bisa increase OE 5,6% dan productivity increase menjadi 28% jadi sangat-sangat baik sekali impact-nya buat mereka oke sorry oke jadi saya rasa berikut itu dua use case yang sangat baik sekali sebenarnya masih ada use case lain cuman memang karena waktunya terbatas jadi saya boleh skip sedikit saya langsung masuk ke summary aja summary jadi industri 4.0 itu kan sebenarnya kan soal journey jadi perjalanan karena tidak hanya sekali implementasi terus udah tapi kita harus bangun foundation yang kuat di bawah supaya di masa depan sistem yang dibangun flow-nya bagus dan benefitnya itu maksimal jadi sayang dong kita udah investasi mahal-mahal effortnya udah luar biasa eh dua atau tiga tahun lagi kita harus ganti sistem lagi jadi n-words-nya adalah PC-based system dari back-off bisa dibilang menjadi foundation yang sangat tepat untuk industri 4.0 ya thank you kira-kira ya thanks a lot mas Andy for the presentation terima kasih juga udah dijelasin tentang kira-kira trendnya untuk dari segi teknologi untuk men-support industrial automation itu seperti apa dan kita tadi juga dapet gambaran tentang technical capabilities dari beberapa ini itemnya dari back-off unfortunately sebenarnya ada pertanyaan buat mas Andy cuman kita satukan saja nanti di belakang sama pertanyaan mas Adit tadi karena kita terbatas soal waktunya ini so thank you very much again mas Andy let's move on to the last but not the least thank you mas Andy let's move on to the next speaker last but not the least we have mas Edward Christian hi mas Edward ini videonya mas Edward udah nyala nih ya siap ya oke i'm just gonna mungkin sebelum ke sesinya mas Edward sedikit reminder lagi buat teman-teman buat audien semua ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya secara private selain secara private mungkin teman-teman juga bisa tanyakan di general chatbox yang kita punya ya if you have further questions bisa clarifying questions atau mungkin curious tentang beberapa informasi atau statements yang disampaikan oleh dua speakers kita tadi oke so sebelum masuk ke sesi mas Edward saya akan menyampaikan sedikit resume singkat dari mas Edward mas Edward adalah seorang praktisi data dengan pengalaman lebih dari 14 tahun bekerja pada solusi analitik untuk industri layanan keuangan telekomunikasi retail F&B dan CPG dia saat ini sedang mengerjakan kasus penggunaan analitik lanjutan industri 4.0 dan solusi cloud big data atau data besar mas Edward sendiri menyelesaikan gelar masternya di bidang studi aktuaria dari University of Groningen di Belanda ya mas kalau nggak salah pada tahun 2005 setelah lulus dari gelar sarjana di bidang matematika ITB di tahun 2003 dia juga menyelesaikan gelar dokter profesional di bidang matematika industri dari University of Technology pada tahun 2009 but on top of that karena kita bicara industrial automation hari ini dan kalau di Eropa Barat itu bisa dibilang salah satu keybloodnya untuk industrial automation kita I feel that I'm very lucky today bisa ngobrol sama Mas Edward karena Mas Edward juga ada sedikit experience di industrial automation untuk di di Eropa Barat jadi oke without further you then to make the duration short I would like to start the session for Mas Edward with a question as well actually Mas Edward jadi tadi Mas Hadid sudah menjelaskan sedikit tentang apa ya bukan sedikit sih detail explanation about the general overview of industrial automation especially di Indonesia and how can we start and maintain the journey inside it lalu Mas Andy melanjutkan dengan penjelasan mengenai teknologi untuk mensupport itu how can we retrieve the data from the machines and then put it in a certain data management nah yang terakhir ini yang menarik sih Mas Edward kita kan sudah tahu overview-nya seperti apa technological trend-nya seperti apa saya intrik mengenai kira-kira data capabilities apa sih yang company harus siapkan atau corporations atau industri harus siapkan untuk men-solve business problems yang mereka punya ya Mas Edward bisa jawab itu atau mungkin kalau misalnya jawaban dari pertanyaan saya ada di presentasinya Mas Edward mungkin bisa langsung dimulai saja terima kasih Mas Edward terima kasih terima kasih terima kasih Mas Ranga selamat siang semuanya mungkin nanti saya jawabnya di presentasinya sekalian terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di sesi ini saya akan coba share beberapa insight mungkin informasi bagaimana kita deliver successful analytic use case dan mungkin secara generik general di digital transformation sesi sebelumnya Mas Mas Adit dan Mas Andy sudah share sedikit point of view dari sisi bisnis bisnis strategi bisnis impact lalu Mas Andy share sedikit tentang Edge technology yang Bekoff bisa tawarkan dari sisi teknologi di Edge dan mungkin bagian saya di sini mau sedikit deep dive saja dari sisi datanya itu sendiri data dan analytics jadi mungkin ini akan menjawab sedikit pertanyaan Mas Ranga tadi kalau dari sisi konten mungkin saya akan coba mulai kapabilitas apa yang dibutuhkan oleh company untuk bisa deliver analytics use case yang mereka punya atau prioritaskan lalu saya akan bahas sedikit tentang sistem architecture dari ZX data platform lalu saya lanjutkan dengan use cases saya akan coba share sedikit tentang method approach atau algorithms di analytics lalu akan coba share lebih detail dua use cases yang saya akan coba share adalah predictive maintenance dan asset productivity menggunakan vibration data lalu terakhir mungkin sedikit demo especially on asset productivity mungkin saya mulai saja tadi pertanyaan dari Mas Ranga ini capability apa yang dibutuhkan jadi sebenarnya agak banyak dan agak kompleks jadi kita gak bisa langsung kalau ada data kita develop model kita coba dan berhenti di situ nah ini sebenarnya prosesnya panjang kalau mau implementnya secara benar kalau komponen pilar pertama itu ngomongin apa sih itu data governance jadi biasanya setiap digital transformation bisnis harus melist down let's say mengkatalogkan data-data mereka apa aja use case yang mau diprioritaskan apa aja itu lebih ke arah data strategi lalu biasanya company harus bisa juga assess resource mereka bagaimana apakah sudah capable atau sudah mature enough untuk support use case tersebut misalkan lalu terakhir mungkin di sisi governance itu ada ownership dari data jadi data governance ini lebih ke arah direction bisnis strategi lalu kedua faktor yang cukup utama itu data acquisition jadi bagaimana kita mindahin data dari satu titik ke titik lain dari multiple sources kita pull menjadi satu centralized data source kita juga membicarakan tentang acquisition secara batch dan real time lalu tidak cuma itu saja kita harus mikirin bagaimana kita meng-automate data pipeline tersebut karena kalau cuma sekali exercise berhenti di situ tidak ada continuation jadi data flow ini tetap harus di-automasikan mungkin pilar yang cukup besar di sini apa yang di tengah ini adalah data management mungkin tadi Mas Yandy sempat share juga itu cukup kompleks mungkin kalau beberapa teman-teman yang sudah bekerja di IT mungkin ini salah satu challenge juga jadi kalau bagaimana kita memanage data kita at rest jadi tadi kalau data acquisition berbicara lebih ke perpindahan data jadi data transit kalau data management ini kalau sudah kita punya datanya apa yang harus kita lakukan salah satu poin yang paling mungkin saya point out beberapa item data quality itu mungkin sesuatu yang harus prosesnya dibuat sehingga data yang masuk dan data yang digunakan untuk next step selalu menggunakan kualitas yang baik lalu mungkin kalau use case-nya let's say datanya adalah big data berarti kita harus memikirkan bagaimana kita menyimpan big data tersebut storage apa yang dibutuhkan kan tipe-tipe data big data kan ada beberapa yang mungkin yang utama itu volume velocity seberapa cepat data masuk dan mungkin variety itu tiga yang menurut saya cukup penting ini mungkin harus dipikirkan juga lalu mungkin dua item berikutnya adalah metadata bagaimana kita meng-capture informasi tentang data itu jadi kita buatkan schema misalkan untuk RDBMS atau informasi tentang data tersebut lalu mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah data interoperability jadi di satu organisasi kalau datanya bisa digunakan bersama-sama itu biasanya nanti akan accelerate use case-nya jadi ini cukup penting juga lalu mungkin saya pindah ke tahap ketiga itu data rangling nah ini ngomongin lebih ke arah bagaimana kita cleanse datanya kita aggregate datanya kita augment atau kita improve insight-nya dari data tersebut dengan menambahkan berbagai macam sources data annotation ini ngomongin lebih ke labeling lalu ada feature engineering bagaimana kita derive additional feature dari raw data dan feature selection-nya lalu tadi kan di awal judulnya itu data analytics kalau kita lihat data analytics sebenarnya cuma satu box ini dari the whole data capability untuk data analytics ini ada descriptive ada predictive ada prescriptive dan mungkin ada beberapa item di bawah ini yang mungkin saya tambahkan simulation optimization dan geospatial analytics ini tergantung dari use case yang teman-teman sedang fokuskan mungkin cukup dengan predictive analytics sudah cukup atau ada simulasi yang dibutuhkan lalu next step setelah data data wrangling data analytics kita harus serve modelnya harus serve solution-nya biasanya dalam bentuk reporting atau visualization lalu kalau automation lagi yang saya sempat mention di awal jadi data processing harus di automate model deployment harus di automate jadi ini ngomongin lebih ke operationalization lalu data security tentunya tidak kalah pentingnya especially during perpindahan dan ketika persis di database atau data storage dan terakhir yang mungkin harus dipikirkan adalah dari sisi infrastructure siapa yang akan handle resource di cloud atau di on-premise next item saya akan bicara sedikit tentang sistem architecture mungkin tadi mas Andy sempat share dari sisi backoff ini mungkin saya coba bawa ke arah backoff integration-nya gimana kalau backoff kan lebih ke on-premise OT jadi tadi yang mas Andy sempat bilang bagian atas adalah IT scope yang dibawa OT bagaimana integrasi dengan mungkin GX data platform yang adanya di cloud jadi di GX data platform ini kita punya tiga produk basically thinks box analytics dan insight IoT platform data analytics dan visualization atau control tower nah ini kalau high level architecture-nya seperti ini jadi kalau dibagi solution GX platform ini bisa dibagi menjadi beberapa layer data source layer itu yang tadi lalu data integration layer data storage layer dan analytics layer nah masing-masing produk kami ini basically berperan di setiap layer tersebut mungkin kalau tadi backup communication layer ada OPC UA atau MQTT ini data integration yang pertama kita juga bisa untuk other data sources kita punya lebih dari 50 connectors untuk bisa connect ke database FTP HTTP dan yang lain-lain ini integration yang kedua storage layer ini dimana kita persis datanya dan kita store jadi ada database biasa ABBMS ada juga big data storage nah begitu data sudah kita acquire next step adalah kita mengikuti proses yang tadi saya jelaskan di data capability ada data wrangling ingestion tadi ada data analytics dengan ML manager kami dengan menggunakan Spark dan scikit-learn lalu bagaimana kita deploy modelnya atau solution tadi dan terakhir bagaimana kita visualize hasilnya biar business unit atau end user bisa directly melihat hasilnya jadi kita ada tiga macam visualization ada self-service ada control tower custom per industri atau IoT lebih ke arah raw data oke mungkin sekarang next item saya akan coba sedikit deep dive ke use case analytics methods apa sih yang available nah ini di slide ini mungkin saya coba summarize mungkin 80% dari typical use case di industry 4.0 bisa di cover di sini tipenya mungkin supervised learning ada tiga unsupervised dan other type sini saya masukkan di other type itu ada optimization simulation dan geospatial analytics kalau untuk supervised ini most use cases akan jatuh either declassification dan regression lalu untuk unsupervised biasanya ada di dimension reduction atau segmentation kalau segmentation ini mungkin bisa untuk failure segmentation atau process segmentation dan mungkin di sebelah kanan ini ada potential use case-nya dan algoritm atau models yang available mungkin saya lanjut dulu ini mungkin saya coba deep dive sedikit tentang predictive maintenance the combination between how to improve your asset availability using condition based dan predictive maintenance strategy nah prosesnya bagaimana sih biar kita sampai ke maintenance strategy karena ini adalah approach data driven kita mulai dengan selalu dengan kalau yang saya bisa sebut namanya mungkin asset analytics records kalau di retail biasanya mereka namanya customer analytics record kalau di di industri mungkin kita sebutnya asset karena asset adalah fokus kita nah proses membuat asset analytic records ini adalah proses data integration data wrangling and so on nah data ini sebenarnya kita bisa buat untuk visualization menggunakan condition based monitoring rules ini bisa berdasarkan OEM recommendation atau subject merit expert lalu ada metode satu lagi menggunakan machine learning jadi kita cuma melihat pattern di data kita develop model dan model akan memberikan prediction nah proses selanjutnya adalah monitoringnya jadi create asset record perform maintenance strategy bagaimana lalu kita visualize dan monitor datanya nah ini salah satu contoh mungkin flow-nya dari mobile asset jadi ini sebenarnya beberapa contoh measurement maintenance data engine maintenance oil top-up data oil sample data inspection data ini adalah satu contoh dimana kita mempul berbagai informasi ke asset analytic records dan ini bisa digunakan untuk directly for condition based monitoring based on the rules defined earlier atau kita bisa gunakan data ini untuk membuat machine learning model aset analytic records ini apa sih sebenarnya ini adalah sebenarnya kumpulan dari data atau informasi yang kita augment untuk menjadi 360 view dari aset kita biasanya kalau untuk aplikasi di prediction adalah per asset dan per time jadi time dan asset adalah key faktornya bagaimana si asset tadi condition based maintenance yang isinya adalah rules dari OEM atau dari subject matter expert bagaimana relasinya dengan predictive maintenance yang bentukannya adalah machine learning ini basically bisa menjadi predictive maintenance ini yang menggunakan machine learning bisa kita ubah menjadi condition base karena ini sebenarnya kan rules atau trigger yang bisa kita 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 keluarkan dari machine learning model tersebut tujuan akhirnya adalah basically menggabungkan condition based dan predictive maintenance di satu dashboard nah dashboardnya itu seperti apa sih nah ini dashboardnya contohnya ya jadi kita bisa memantau condition dari asset berdasarkan lokasi berdasarkan overall score yang kita dapatkan dari machine learning misalkan nah mungkin saya coba tadi agak skip ya ini kalau di tahap awal dari model development biasanya kita ada iteration ya dengan user atau dengan subject material expert untuk membuat model apa sih yang akan kita coba deploy apa sih problemnya nah biasanya kalau berdasarkan beberapa pengalaman kami dua tipe model yang biasa dipakai untuk predictive maintenance ini adalah regression dan classification jadi ya ada dua tipe jadi bagaimana sih kita mungkin saya kasih contoh satu ya ini predict komponen remaining life hour ya nah bagaimana sih kita bisa mempredict remaining hour pada saat kita berada di current condition di current position sekarang dan kita menggunakan atau profile dari komponen atau subsystem yang kita punya ya itu kita lihat behaviornya sebelumnya jadi historical atau monitoring period nah jadi kita at each point of time kita bisa predict remaining life atau remaining hour dari aset kita oke mungkin yang kedua ya kedua ini tentang asset productivity analytics dimana kita memasang non-intrusive vibration device di aset alat berat tertentu dan data itu akan di fit untuk kita buatkan satu classification model dan digunakan untuk mempredict status dari aset tersebut nah status ini adalah status idle status off dan aktif nah ini di derivenya dari vibration yang kita gathered dari IoT device yang kita tempel di aset alat berat nah ini adalah satu contoh visualisasinya mungkin nanti saya akan coba bahas lebih detail di demo mungkin saya masih punya waktu oke saya lanjut dulu ya oke saya masih ada waktu berapa menit ya mas masih ada waktu sekitar tiga menit tersisa mas oke siap mau gak kita bisa short demo dulu thank you nah ini mungkin saya coba share sedikit tadi tentang aset productivity ya dimana kita memasang apa alat di alat berat sorry IT device di alat berat nah mungkin saya share sedikit data capability yang tadi saya bicarakan di awal kita coba tumpahkan di produk ini ya jadi contohnya ada ingestion ada data wrangling ada machine learning model buat training ada data pipeline deployment dan prediction dari model itu sendiri mungkin saya coba bahas dua satu di data wrangling dan ML manager data wrangling ini sebenarnya adalah data processing step yang basically data engineer atau data scientist harus lakukan untuk merubah data raw menjadi data yang bisa di consume pada stage berikutnya which is training machine learning model nah kita basically konsepnya adalah canvas jadi bentuknya adalah drag and drop jadi kita minimize the coding jadi kita mulai dengan data source data source ini basically data activity analytics yang tadi saya mention sebelumnya jadi ada beberapa information tentang timestamp dan vibration lalu lalu ada beberapa transformasi yang standar yang simple yang kita lakukan di sini dimana kita mengkalkulasi mungkin average maximum minimum standard deviation dan range dari signal tersebut lalu kita save ke suatu persis ke database kembali jadi flow nya adalah baca data transformasi dan save datanya kita memiliki beberapa prosesor jadi cukup banyak di sini ada transformation aggregation filtering ada join kalau kita menggabungkan beberapa tables dan juga ada custom SQL karena tadi saya sempat share bahwa engine adalah spark jadi kebanyakan this is related to ETL lalu setelah data sudah di prepare basically kita go to the next step ini lebih ke arah mentrain supervised model saya akan ambil contoh di sini kita karena alatnya dipasang di wheel loader jadi semacam alat berat di pertambangannya nah ini ada kita coba buat satu model random forest ceritanya di sini classification nah ide dari tool ZX Analytics adalah we try to minimalize coding jadi kalau bisa kita minimalize error jadi kita sudah coba let's say berdasarkan pengalaman kami sebelumnya ini kita coba summarize flow-nya data science di aplikasi ini jadi kita mulai dari model summary ada train and test split ini kita men-split datanya untuk training dan testing untuk validation dari modelnya metric selection ada feature handling pemilihan dari kolom-kolom apa yang akan diikutkan ada feature engineering ada beberapa option untuk automatically generate feature atau feature selection ada pemilihan algorithms nah di sini karena ini adalah multi-class multi-class model so and then this is a classification so we have several algorithms yang bisa dipilih nah bagaimana sih sebenarnya akhirnya ini kan kita membuat modelnya kita train lalu sisanya kita kan harus deploy jadi yang harus di deploy tadi itu berdasarkan use case yang aset productivity tadi adalah pipeline data preparation yang tadi dan model yang sudah saya train nah automation itu visualization dimana jadi nah mungkin saya karena kita sebenarnya kita tidak terlalu peduli dengan modelnya model hanya agak susah digunakan untuk untuk memberikan explanation makanya kita tambahkan visualisasi nah ini adalah satu contoh give me a minute oke nah ini contoh dari ini adalah sebenarnya data prediction ya jadi berdasarkan model tadi dan data feed yang tadi sudah kita automate nah itu kita coba visualize dan berikan insight dalam bentuk control tower ZX insight jadi untuk dashboard ini sebenarnya kita bisa tahu bagaimana aset itu beroperasi apakah misalkan di hari selasa tanggal 5 bulan 5 ini operational efisiensinya sekitar 42% nah 42% itu komposisinya apa aja nah itu bisa coba kita visualisasikan sehingga user bisa monitor dan mengambil decision mas sorry your time bisa di cepetin lagi jadi terima kasih mungkin tadi saya summarize aja jadi tadi kita mulai dari data capability tadi apa aja yang important yang harus dikonsider di setiap implementation data analytics data analytics data analytics use cases lalu kita discuss sedikit tentang use case nya bagaimana dan tadi sudah mungkin demo sedikit ya mungkin sekian dari saya mas Rangga oke thanks a lot mas Edward for the explanation dan juga demo nya tadi honestly dulu saya sempat worry saya sempat iseng-iseng apa pengen ngerti data science juga itu kira-kira kita pake tools apa sih yang pas untuk melakukan analytics karena banyak tools yang digunakan di luar sana dan untuk mencari yang suitable adalah problem untuk saya ada tapi dengan adanya tadi sedikit illustration juga di Muda di Mas Network saya pikir saya jadi sedikit agak reda karena oke ternyata ada juga nih tools yang tinggal drag and drop pake canvas no need to do hard coding et cetera oke so thanks a lot Mas Edward terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk dua speakers yang lainnya dan untuk teman-teman audiens semua kita sekarang ada di sesi Q&A dan actually ada beberapa pertanyaan yang sudah saya dapatkan baik secara private maupun ada sepertinya ada satu di chatbox kita oke mungkin kita mulai dari yang ada di chatbox dulu ada dari Mbak Dian mau bertanya source data dari mana yang paling baik untuk diambil dan diolah data-datanya dan apakah source yang paling baik ini kondisinya absolut untuk semua perusahaan sama atau berbeda-beda mungkin selain source yang paling baik kalau saya nangkep dari pertanyaan ini mungkin related kepada data quality juga mas 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 bagaimana kita bisa katakan data set itu punya good atau bad quality on top of pertanyaannya Mbak Dian tadi mungkin saya saya coba jawab dari Mbak Dian dulu ya ya pertanyaannya source dari mana yang paling baik ini sebenarnya tidak apa tidak ada yang baik dan benar ya tapi yang nge-drive itu harus dari data strategi tadi ya saya sempat share ya setiap organisasi pasti punya goal masing-masing ada use case masing-masing ada business priority masing-masing nah dari business success tersebut baru kita coba katalogkan data apa yang dibutuhkan apakah itu data internal atau data eksternal kalau dari data quality tadi yang saya sempat share juga di data management kan ada satu poin dimana quality itu adalah proses jadi bagaimana kita meng-identify bad quality dan bagaimana kita merubah bad quality jadi kalau bisa ya dengan data cleaning dan so on dan bagaimana kita monitor input dan output selalu in a good quality itu sebenarnya proses mas jadi ada monitoring juga oke just to summarize your answer mas edward jadi untuk pertanyaan bagian tadi sedikit adjustment di paradigm nya ya berarti karena in terms of analytics kita itu selalu refer ke sebenarnya problem atau business problem apa sih yang mau kita solve berangkat dari situ baru ditarik ke data sourcing apakah itu internal eksternal dan kita bisa sesuaikan dari situ jadi there's no such statement data source ini baik data source itu buruk tapi depends on the condition dulu ya oke thanks a lot mas edward selain untuk mas edward ternyata ada juga pertanyaan untuk speaker kita yang lain pertama untuk mas mas aditya dulu ada satu pertanyaan nih mas kira-kira berdasarkan pengalaman di organisasi anda industri manufacturing di sektor manakah yang paling penting atau genting untuk mengimplementasikan transformasi digital dan mengapa demikian oke so to answer your question mungkin ini balik ke framework tadi ya jadi criticality of a certain sector dari satu operations atau production line atau dari satu plan atau organisasi itu tergantung banget dari usernya sendiri dan dari kliennya sendiri tergantung dari bisnis model mereka tergantung dari how they create how they add value to their products so lagi-lagi I'm not gonna give you the sector mana yang paling penting tapi I'm gonna give you faktor mana yang paling penting which is visibility and transparency dulu you need to understand you need to have a big picture what's going on which is studying your data dulu relate to data quality yang tadi mas Edward jelaskan lebih kayak gitu sih karena kalau sektor it's very difficult karena semua sektor penting ada production planning ada maintenance so start with total transparency and visibility dulu baru kita dive deep into certain use cases I see and to recap on your earlier presentation Mas Adit and one of the way for us to be able to gain that kind of visibility level itu kita mulai dari high level dulu to understand the whole production value chain gitu ya baru from each production value chain kita bisa deep dive a bit in a more detailed way masing-masing business process dari masing-masing value chain tersebut and what are the things that we measure and how dari situ baru kita bisa lihat tuh kalau kita tahu kita measure apa di business proses tersebut kita integrate semua data kita bisa kita bisa mengimprove bisnis kita gimana caranya gitu ya that's true that's correct cool thank you and actually there are some questions left guys cuman kita kita terbatas masalah waktu juga jadi I'm just gonna ask the last question untuk ini terkait dengan teknologi sih lebih ke Mas Andy tadi Mas Andy thank you very much ini ada pertanyaan dari audience kita thank you very much untuk penjelasannya tadi Mas Andy terkait dengan capability dari PC based controller sudah tidak diragukan lagi memang trendnya juga ke arah sana cuman ada sedikit pertanyaan terkait kira-kira reliability dari PC based controller ini seperti apa karena tadi Mas Andy kan menjelaskan semakin lama kita butuh computing power computing cost yang tinggi hence butuh computing power yang tinggi dan efeknya biasanya kalau PC based controller itu kan bisa menyatukan beberapa PLC yang disebutkan oleh Mas Andy takutnya kalau kita install itu di let's say di production plan yang environment-nya quite harsh kadang ada yang production plan yang environment-nya high temperature atau at some area ada yang high pressure reliability dari kita punya device itu atau backup punya device itu seperti apa jadi memang backup kan kita kan memang besarnya di factory jadi memang untuk produk-produk kita pun itu udah industrial standard jadi untuk beberapa area yang standar di factory tidak masalah jadi untuk reliability-nya kita mengikuti industrial standard jadi jangan khawatir dari sisi production development kita udah memperhatikan hal itu seperti itu jadi bukan PC biasa ya bukan kayak PC desktop yang kita bisa beli dimana gitu ya yang kipasnya kalau panas bunyi jadi ini industrial PC lah industrial PC i see cool thank you for the explanation Mas Andy and glad to know memang backup itu ini just for information juga untuk teman-teman audiens Bekoff has their certain standard juga in terms of product delivery-nya for sure in terms of quality juga sudah dijaga in with regards to the environmental condition juga so kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir ternyata surprisingly so ini ada satu pertanyaan mungkin karena sifatnya lebih ke business overview jadi lebih spesifik ke Mas Adit sepertinya ada satu pertanyaan Mas Adit ketika perusahaan manufaktur ingin memulai transformasi digital dengan kondisi knowledge dan readiness yang tadi sudah dijelaskan matrixnya oleh Mas Adit itu kondisi mereka secara rata-rata medium to low setelah dilakukan assessment dan evaluasi kira-kira estimasinya berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu digital transformation ke final goal kita yang tadi yang optimisation using advanced analytics to give you an idea ini mungkin ngejawab dari sisi pengalaman saja experience dari engagement kita idea untuk berapa lama proyek ideal proyek life cycle untuk digital digital initiative harus tidak lebih dari 3-6 bulan itu untuk implementasi plus migration plus deployment etc untuk strateginya kita tidak fokus pada waktu tapi fokus pada skop mau yang mana seperti yang tadi saya sudah jelaskan Anda punya digital roadmap sudah tahu mau ke mana arahnya objektifnya apa KPI apa saja important parameter metriks apa saja Anda menjelaskannya menjadi kecil 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 untuk gini untuk penerbangan bukan vertikal secara organisasi tapi lebih horizontal jadi apapun yang satu inisiatif yang important untuk beberapa department fokus pada itu misalnya untuk optimisation misalnya untuk predictive maintenance maintenance harus dipilih mesin apa rehasil lain mana karena predictive maintenance contohnya bisa mempengaruhi cara procurement tim membeli spare part how to manage inventory yang akan mempengaruhi juga bagaimana Anda mengurangi cash flow untuk operasional harian itu jawabannya selesai saya agak setuju dengan jawabannya Mas Aditya sebenarnya kita bicara tentang total perjalanan perjalanan tentunya bergantung pada organisasi but in terms of delivery of the initiative in terms of the delivery of the initiative kalau dari standar kita it takes around 3-4 months maximum 6-month for the whole initiative implementation but again digital transformation is a journey banyak intrigue behind not only the solution implementation tapi tadi di awal juga Mas Adit sempat mention change management is one of the thing yang harus kita monitor juga karena justru berdasarkan experience kita banyak barrier atau banyak challenge muncul dari situ juga oke so i think that's pretty much it guys terima kasih banyak buat semua speakers kita Mas Aditya Mas Andy dan juga Mas Edward thank you very much for sharing session as well so i would like to say thank you very much also to all the audiences terima kasih banyak and hopefully saya sini bisa memberikan gambaran atau overview kepada kita mengenai the journey in industrial automation meliputi prosesnya seperti apa lalu technology to support seperti apa dan terakhir data capabilities to support it as well so again thank you very much guys have a nice day all and stay safe I'll see you in the next CX talk bye bye thank you thank you thank you I'll see you